Wow, ini desainnya benar-benar keren banget ya Pak? Iya, ini kita berada di satu ruangan yang namanya Great Room. Hai, hai, hai Property People. Kali ini gue lagi ada di Lipo Village Karawaci, Tangerang. Dan gue mau ngajikin kalian nih buat mampir ke salah satu hunian yang berlokasi strategis dan premium. Dan punya 8 konsep yang keren banget. Nah, di tahap pertamanya aja itu udah langsung sold out dalam waktu 6 jam. Wow, keren banget kan? Nah, daripada penasaran mending kita langsung kepoin aja seperti apa Cendana Park. Yuk! Oke Property People, jadi sekarang saya udah ketemu nih dengan Bapak Yopi Rusli. Beliau adalah CMO dari Lipo Homes. Nah Pak, ngomong-ngomong nih, ini rumahnya keren banget loh Pak. Iya nih Sadam, selamat datang di sini. Ini adalah satu rumah yang keren sekali. Kenapa? Karena didesain oleh desainer ngetop sekali. Ngetopnya bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia gitu ya. Namanya Alex Bayu. Oh, oke. Nah, Alex Bayu memang biasanya tuh desain apartment mewah, hotel mewah, rumah mewah gitu ya. Tapi ini kali, dia desain rumah untuk millennials. Jadi ini rumah yang namanya Cendana Homes gitu. Oke, wow. Jadi penasaran banget nih. Ini dari luar aja udah kelihatan keren banget. Jadi penasaran pengen lihat seperti apa isi dari dalam-dalam rumahnya nih. Seperti apa. Iya betul. Boleh dikenalkan? Iya, kita masuk aja, nanti saya jelasin ya. Yuk. Ayo, Sadam. Wow, ini desainnya benar-benar keren banget ya Pak. Iya, ini kita berada di satu ruangan yang namanya great room, Sadam. Oke. Great room tuh apa? Great room tuh adalah kombinasi antara living room, dining room, dan kitchen dibuka jadi satu. Oh, open space ya. Sehingga jadinya lega gitu loh. Nah, ini adalah satu konsep rumah di Cendana Park nanti. Dan juga di depannya itu kaca full, dan di belakangnya kaca sehingga kesannya luas sekali gitu loh. Bisa lihat depan sampai belakang gitu ya. Jadi nggak sumpah gitu loh, Sadam. Iya. Wah, keren banget. Emang berasa banget luasnya ya. Karena emang kaca-kaca ini memang terbuka banget. Jadi pencahayaannya juga masuk. Terus juga nuansa leganya juga dapet banget. Tadi juga udah dijelasin kalau emang ini open space juga ya. Ada living, dining, sama pantry-nya juga nyambung semua. Nah, selain itu ada area apa lagi Pak di sini? Jadi ada beberapa tipe yang ada kamarnya di bawah. Dan kamar mandi di bawah gitu loh. Kamar yang lain di atas kan ya. Kamar tidur lain di atas. Cuma ada satu kamar tidur di bawah tuh enak. Jika kita misalnya ada orang tua juga bersama-sama. Atau kalau misalnya. Ada tamunya. Habis main basket, pakinya agak pegel. Pegel, nggak mau naik tangga. Ada kamar di bawah. Enak sekali. Wow, keren-keren. Ini baru area lantai satu nih. Kayaknya kita penasaran pengen lihat area lantai duanya ada apa nih. Boleh. Mungkin boleh kita langsung lihat ya. Ayo. Wow, jadi sekarang kita udah ada di area lantai dua nih Pak ya. Iya, betul. Wah, ini ada area apa aja nih Pak kalau untuk di lantai dua sendiri? Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Atau kita bilang master bedroom suite. Ini spesial sekali, Sadam. Kenapa? Dia mempunyai jendela dari depan sampai belakang. Jadi balik lagi. Kayak di bawah gitu kan long sekali gitu ya. Walaupun ruangannya hanya segini gitu kan. Tapi karena bisa lihat luar, lihat belakang gitu ya. Jadi lega sekali. Dan ditambah lagi plafonnya nih. Seilingnya ya ke atas ya. Biasanya kalau rumah tuh plafonnya rata, Sadam. Di sini kita plafonnya ngikutin atapnya miring. Sehingga jadi kesannya tinggi gitu loh. Apalagi kalau ditambahin seperti elemen-elemen kayu ini, kesannya tuh enak sekali gitu. Ini di desainnya emang keren banget ya. Jadi kayak emang kekinian gitu milenial banget pasti. Betul, betul, betul. Ini adalah stylist home. Jadi satu rumah yang stylist. Jadi kalau boleh bilang ini instagramable gitu. Ya betul banget. Jadi buat milenial itu penting. Jadi kalau si Alex Bayi tuh waktu ngedesain rumah, dia bilang yang penting adalah rangkanya. Kalau rangkanya sudah bagus, mau dekor apa aja juga bagus. Puniture misalnya ambil dari Ikea gitu ya. Bisa bagus gitu loh. Dia permisalkan adalah seorang. Kalau mau keren, yang penting bukan bajunya. Tapi badannya mesti dibagusin dulu. Pakai kaos aja juga keren. Waduh, keren banget. Kalau pakai kaos juga keren gitu. Kalau wadunya keren gitu. Itu prinsipnya. Dia dalam desain rumah, dia bilang rangkanya mesti bagus. Nanti dekornya apa juga, akan bagus. Wow, keren. Waduh, menarik banget ya. Dan kita sekarang masih ada di area master bedroomnya. Nah, selain itu ada area apa aja Pak? Di lantai 2 nih. Di sini ada juga kamar-kamar anaknya. Dan juga kamar mandi anaknya. Jadi semuanya bisa keluarganya komplit lah di sini gitu ya. Dengan satu keluarga, ada yang mau tinggal di bawah, ada yang mau tinggal di atas. Tapi ini adalah master suite-nya. Kalau kita lihat ini kali ya, ini gayanya gaya industrial. Oke. Jadi memang lagi in sekali. Pakai banyak metal gitu ya. Warnanya juga kusen-kusennya hitam. Malah tembok-temboknya dicet seperti kayak semen saja. Oke, unfinished gitu ya. Nah, jadi memang itu gaya yang dicari oleh para millionnya sekarang. Bukan yang terlalu berat-berat gitu ya. Tapi ini adalah gaya yang santai tapi keren gitu. Iya, instagramable banget deh pokoknya. Oh, keren banget nih. Jadi makin penasaran, pengen tahu lebih banyak tentang kelebihan-kelebihan apa aja yang ada di cendana ya. Iya. Cendana Park. Iya, betul. Mungkin kita mesti ngobrol-ngobrol lebih banyak di bawah kali ya Pak. Betul, betul. Kita langsung ngobrol di bawah aja ya. Oke. Yuk. Oke, property people. Tadi kan kita udah keliling-keliling nih ngeliatin unit yang ada di cendana Park. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi dan mungkin tanya ke yang paling ditunggu-tunggu ini tentang harganya. Aku pengen tanya dulu dong Pak tentang konsep dari cendana Park. Sendiri itu seperti apa sih Pak? Iya, cendana Park ini adalah satu series daripada cendana Holmes. Jadi ini sudah series yang ke-7. Nah, cendana Park ini adalah yang design version ke-4, yang terakhir, yang tercanggih, yang terbagus gitu loh. Dan juga tentunya, nah kalau cendana Holmes mempunyai ekosistem di Lipo Village Karawaci Township. Jadi kota Lipo Village Karawaci ini sudah komplit sekali fasilitasnya. Dari edukasi, yaitu dari TK sampai universitas, UPH gitu ya. Lalu juga untuk olahraga komplit. Mau jadi jogging, jalan, sampai golf juga ada gitu ya. Cafe Reso, wah banyak sekali deh. Apalagi yang terbaru buka Holy Wings di sana gitu ya. Lalu mau shopping, wah ada Lipo Mall Karawaci di situ ya. Jadi komplit lah semuanya yang ada gitu. Ada Maxbox, mau nonton. Jadi enak sekali sebagai satu kota gitu loh. Jadi inilah yang menjadi kelebihan daripada versi cendana Park. Ditambah lagi, cendana Park itu mempunyai satu akses selain ke si Bidia Lipo Village. Dia akan ada satu jalan, jalan kolektor yang besar sekali. Nanti akan berpotongan dengan Jakarta Tol Merak. Dan di situ akan ada rencana interchange baru. Wah, jadi confidence sekali. Orang langsung keluar, langsung nyampe di cendana Park. Wow, berarti memang kawasannya benar-benar udah sangat-sangat strategis banget ya Pak. Betul, betul. Lokasinya tuh strategis, semuanya juga serba ada. Jadi sarana dan prasarananya udah lengkap banget ya. Jadi udah sarana hiburannya juga ada. Dari mungkin dekat dengan sekolahan juga banyak. Pendidikan, terus mungkin kesehatan juga ada. Mungkin cari-cari rumah sakit juga ada. Jadi memang lokasinya kalau bisa dibilang strategis banget ya Pak. Cendana Park fase pertama tuh sadam udah laku abis. Wow, jadi udah abis nih? Abis fase pertamanya. Makanya pembelinya masih ngantri. Kita akan buka satu area baru namanya Cendana Park North. Oh, oke. Ini kelanjutan daripada kluster Cendana Park yang memang luar biasa sekali. Karena Cendana Park North itu masuk lewat gardu jaga utamanya. Oke. Main gate house-nya. Oh, keren banget ya. Tadi udah dengerin kelebihan-kelebihan yang ada di surroundingnya nih. Tadi udah tau kawasannya seperti apa yang sangat-sangat strategis ya di Livo Village. Apalagi Pak, kelebihan untuk di kluster. Kita tau bahwa satu lingkungan perumahan itu bukan hanya rumahnya mesti bagus. Tapi lingkungannya mesti bagus. Jadi kita pake landscape designer yang sangat ngetop di dunia. Bikin resort ya. Namanya Kapinsik. Dia orang Amerika tapi ofisnya tinggalnya di Bali. Jadi kenal bener dengan iklim atau tanaman Indonesia gitu ya. Nah, ini yang membuat fasilitas-fasilitas untuk di Cendana Park. Contohnya ada taman bermain untuk anak atau children playground. Lalu juga ada namanya outdoor gym. Sekarang Saddam gak usah ke gym yang musuh ini. Ya, harus ke mall. Kemal ya, kan lagi sensitif ya. Jadi langsung aja gym di luar. Anginnya enak, seger, di bawah pohon-pohon yang berbunga ya. Landscape yang enak bener. Makanya namanya Cendana Park. Oke, wow keren banget ya. Itu kelebihan-kelebihan ada di klusternya tadi. Kalau boleh diulang lagi. Tadi ada outdoor gymnya yang bener-bener kita udah dapet langsung udara seger ya. Jadi kayak gak nge-gym di tempat yang ada AC-nya di dalam gitu. Tapi emang langsung dapet udara seger banget ya. Iya, tambahan lagi malah ada ini. Pet park. Jadi bukan hanya keluarga, anak-anak yang seneng gitu. Karena bisa main di sana ya. Tapi juga ada pet park. Jadi buat binatang peliharaan ada tempatnya buat main-main gitu loh. Iya kan? Jadi aman banget ya buat animal lovers ya. Yang punya peliharaan-peliharaan bisa punya tempat sendiri untuk mainnya. Iya. Dan juga dilengkapi dengan satu jogging track, pedestrian walk, sama juga bicycle path. Jadi semuanya aman gitu loh. Dan itu di dalam klusternya ya? Iya. Jadi di dalam kluster disambung keluar gitu ya. Di dalam kluster dia akan sharing jalanannya. Tapi di dalam intersection tuh atau perpotongan jalan itu dibikin supaya ada namanya street hump. Supaya slow down. Traffic-trafficnya gak ngebut gitu loh. Wow, keren banget. Jadi bener-bener semuanya udah disediain ya fasilitas-fasilitasnya. Di dalam klusternya pun udah bener-bener kayak gak usah keluar-keluar juga. Udah kayak punya semuanya udah bisa dinikmatin gitu loh. Udah didapetin. Aduh keren banget. Itu kelebihan-kelebihan untuk di klusternya nih. Nah mungkin kita masuk lagi nih Pak ke kelebihan yang ada di unitnya sendiri. Ada apa aja nih Pak yang bisa didapetin nanti? Ya memang waktu mendesain ini Alex Bayu mempunyai satu konsep yang komplit sekali gitu ya. Dia ada 8 kelebihan. Yang pertama adalah yang mungkin tadi saya udah singgung. Bahwa dia mesti desain tuh pakai simplicity. Oke. Simplicity itu sangat powerful. Sadam. Jadi simple is powerful, beautiful gitu loh. Ya kan? Nah yang kedua adalah balance desain. Kalau kita lihat desainnya rumahnya itu balance. Satu sisi ada kaca, satu sisi dinding. Jadi kayak yin and yang Sadam. Jadi balance dia. Jadi gak kacanya ceplak-ceplak gitu. Jadi bener-bener simple tapi keren gitu loh. Keren ya. Jadi itu yang menjadikan desainnya mantap gitu loh. Ketiga dia melihat bahwa ruangan utamanya, namanya great room-nya itu, ini mesti dibuka. Living room-nya atau ruang tambuhnya, mesti terbuka dengan kitchen-nya atau dapurnya, dan juga satu ruangan yang terbuka ke depan dan ke belakang. Ini yang namanya great room concept. Nah, great room concept ini juga ditambah yang keempat. Kalau buka jendela, depan dan belakang, karena ada kaca depan dan belakang, itu angin mengalir. Oke. Ya, angin mengalir. Nah sekarang apalagi lagi zaman begini ya, kesehatan paling penting. Jadi kalau anginnya bisa mengalir, wah semuanya bersih gitu loh. Cirkulaser darahnya jadi lebih sehat ya Pak? Jadi ventilasi silang, jadi nggak usah pakai AC, angin akan mengalir. Kalau jendelanya cuma satu, kurang mengalir, karena anginnya nggak bisa masuk gitu loh ya. Nah, yang kelima, dia mempunyai taman depan dan taman belakang. Enak ini. Kenapa? Karena di taman itu, ya tentu kita bisa landscaping gitu ya. Di sini dengan ada halaman depan dan belakang, kesannya jadi hijau dan segar gitu loh. Oksigennya ada. Kalau nggak kan semuanya CO2 gitu ya. Iya bener banget. CO2 dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Kalau yang kelima, dia pentingkan adalah ruangan tidur utamanya. Atau master bedroom suite. Master bedroom suite-nya juga terbuka depan dan belakang. Sehingga bisa cross ventilation. Dan ruangannya tuh keren. Miring atapnya. Iya. Jadi, waduh kalau tidur juga, wah. Jadi bisa kelihatan tinggi, lega gitu ya. Karena dia ngikutin bentuk daripada atapnya gitu kan. Terus konsep yang ke-6 itu adalah di kali ini di Cendana Park. Ada balkoninya. Oke. Balkoninya pakai kaca lagi. Nah, balkoninya ini membuat orang yang tinggal di situ bisa enjoy sore-sore, pagi-pagi gitu ya. Minum kopi di situ sambil enjoy gitu ya. Dan kalau yang rumahnya rumah sudut, balkoninya tuh kayak kapal Titanic. Balkoninya itu nikung. Nikung, jadi keluar gitu loh ya. Jadi, balkoninya bisa lihat ke depan, bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke samping ya. Dan yang ke-7 itu plafonnya bisa kita buat miring. Itu karena mengikuti atapnya. Sehingga biasanya kan orang pakai kuda-kuda di atas gitu ya. Jadi, plafonnya malah jadi rata. Iya, rata ya. Dan di situ biasanya kalau karena plafonnya rata, dia punya genteng itu miring, itu jadi rumah tikus. Nah, ini kalau dipepet, ikutin genteng yang miring, nah jadi tinggi ruangannya di dalam. Sehingga kesannya juga enak dan nggak ada yang ngumpet-ngumpet di plafon itu gitu kan. Iya, nggak ada space untuk ada binatang-binatang inilah nanti di situ. Betul, betul. Dan yang ke-8 ini yang paling luar biasa, karena kenapa? Ini mempunyai konsep bisa nambah kamar tanpa tambah luas. Gimana tuh, Pak? Wah, ajaib itu. Jadi, kalau kita lihat di kamar master bedroom suite-nya itu, dia kan luas, gede. Jadi, sekarang nih jamannya orang pakai ruangan untuk zoom, ruangan studi. Atau tiba-tiba mungkin sebagian juga tiba-tiba punya baby baru gitu kan. Wah, repot dong. Mesti bikin kamar baru, atau malah mesti pindah rumah. Nah, ini nggak. Di desainnya Cendana Park yang kali ini, bisa menambah ruangan tanpa menambah luas. Jadi, nanti kita lihat gambarnya itu adalah ruangan itu bisa pakai sekat kaca, sehingga suara nggak traveling. Jadi, istri bisa tidur nyenyak sambil masih suaminya zoom gitu ya. Nah, ini merupakan 8 kelebihan daripada desain yang terakhir di Cendana Park, daripada Cendana Home punya series. Wow, keren banget. Jadi, tadi 8 kelebihan-kelebihan yang ada di Cendana Park-nya sendiri. Oke, tadi kan udah dijelasin semua kelebihan-kelebihannya, dari surrounding, terus klaster, terus juga kelebihan unit-nya. Nah, untuk tipe-tipenya sendiri, ada tipe apa aja sih, Pak? Nah, sekarang ada 3 pilihan. Kita ada 3 tipe. Jadi, tipe 1 yang paling-paling gampang dimiliki gitu ya. Ini adalah tipe 2 bedroom, 1,5 kamar mandi. Artinya apa? Setengahnya itu adalah sebagai WC tamu. Nah, ukurannya itu tanahnya 5x12, jadi 60 meter. Tapi bangunannya adalah 55 meter. Nah, lalu juga ada yang tipe kedua. Tipe kedua itu 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Jadi, nggak usah berebut tuh. Sadang kalau pagi-pagi, rebutan kamar mandi, musim ngantri, ambil kacis, segala-galanya. Ini nggak perlu ya. Nah, di sana udah komplit. 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Nah, tanahnya itu 5,5 x 15. Tapi, bangunannya adalah 68 meter persegi. Ada kamar di bawah, ada kamar mandi di bawah juga. Jadi, komplit ya. Dan tipe yang paling besar, ini yang paling enak, paling berga. Itu tanahnya 6,5 x 15. Oke. Jadi, itu tanahnya 97,5 meter. Tapi, bangunannya angka opi. 8,8. Wow. Nah, ini semuanya mempunyai features-features yang tadi ngelapang itu ya. Lapang kelebihan itu. Semuanya ada. Dan juga ada variasi. Kalau di sudut, dia tambah lega lagi. Lega lagi. Karena ada tambahan minimum 2 meter untuk halaman samping. Jadi, itu paling puas dah. Halamannya tambah, jendelanya juga tambah. Sehingga kalau halaman sampingnya nambah, halaman belakangnya juga nambah. Dan halaman depannya juga nambah. Wow. Lebih lebas lagi ya, ternyata. Iya. Oke, wah itu ternyata untuk tipe-tipe yang sudah ada di sini. Nah, yang bikin penasaran nih Pak sekarang. Untuk harganya nih Pak, kira-kira berapa nih Pak? Nah, ini kelebihannya. Ini yang makanya milenya sepada ngejar. Harganya itu sangat luar biasa sekali. Jadi, kali ini kita mulai dengan 675 juta saja. Malah kalau bayar cash bisa hanya 621 juta. Serius. Ini dengan desain sekeren ini, harganya mulai dari 600 jutaan gitu Pak? Nah, kan bertanya-tanya, kenapa bisa gitu? Hanya satu kata, yaitu efisiensi. Artinya kita waktu mendesain itu efisien sekali. Nah, dengan begitu, karena kita petat gitu ya, kita bisa memberikan yang terbaik untuk para pembeli kita. Makanya harganya bagus, makanya milenial juga senang. Karena harganya itu sangat-sangat bisa, ya langsung mereka beli lah. Sangat-sangat terjangkau banget sih untuk milenial sih, untuk harga segitu ya. Dengan desain sekeren ini yang kalau bisa kita bilang tadi ya, instagramable banget ya untuk orang-orang yang tinggal di sini. Jadi, semua spotnya itu memang keren banget untuk bisa foto-foto di mana-mana. Terus, semuanya kayak efisiensi, emang benar Bapak bilang juga tadi. Jadi, semua penempatan barang-barangnya juga bisa disesuaikan gitu loh. Dan bisa naruh apa saja jadinya keren gitu kalau ditinggal di sini. Jadi, mau beli barang apa saja, mau taruh di mana jadinya keren saja gitu, taruh di sini. Betul, betul, betul. Nah, tadi kan untuk harganya nih Pak, boleh tahu untuk sistem pembayarannya nih, ada kemudahan atau gimana nih? Wah, macam-macam. Kalau mau tentu harganya paling bagus, bayar yang namanya cash. Itu diskonnya paling bagus deh. Tapi, kalau mau dicicil juga bisa pakai yang namanya KPL. Wah, kita bank banyak sekali ya yang kerjasama. Dari Nobu, CIMB, macem-macem deh banknya. Jadi, banyak sekali itu malah banyak yang menawarkan DP-nya 0. Oke. Jadi, bisa DP 0, DP 5%, ada yang DP 10%, gitu. Tergantung gitu kan. Dan juga banyak yang menawarkan free akad. Wah, jadi coba dipilih aja macam-macam penawarannya. Dan juga kalau nggak mau ke bank, juga bisa nyicil ke developer. Nah, cicilannya bisa 12 kali sampai 48 kali. Wah, jadi sangat-sangat enak deh. Pembayaran nggak terlalu pusing gitu. Ada macam-macam variasi. Bank juga kompetisi memberikan bunga yang terbaik buat para pembayar kita. Oke, jadi benar-benar sangat-sangat dimudahkan ya. Jadi, tinggal pilih aja mau bayar langsung cash, mau mungkin cicilan pakai KPR juga bisa. Jadi, karena pilihan-pilihannya juga banyak banget. Tinggal pilih aja mau dibayar pakai apa ya, sistem pembayarannya. Karena benar-benar udah dimudahkan banget nih. Nah, kalau misalnya yang penasaran nih, Pak, pengen lihat unitnya bisa ke mana nih, Pak? Ya, langsung aja ke lokasi. Di sana ada, kita namanya experience center, ya segera akan jadi. Dan juga ada show unit yang versi 1 dan lagi dibangun juga yang versi yang terakhir ini. Jadi, memang kelebihan daripada Cendana Homes ini nih, yang versi yang terakhir ini, show unit yang desain terakhir belum ada show unitnya, tapi juga udah di-sumber orang semua. Karena brand image-nya memang sudah bagus sekali. Yang ada sekarang adalah show unit daripada yang versi desain yang pertama, tapi lagi dibangun yang versi desain yang keempat ini. gitu loh. Tapi orang udah no problem. Udah no problem ya. Lihat pakai virtual reality kita, jadi langsung juga udah jelas semua, bisa terbayang, ya kan. Orang langsung ambil gitu, nggak ma-ragu-ragu. Oke, wow, keren banget. Ya udah, terakhir nih, Pak. Mungkin tiga alasan deh, Pak. Mungkin buat property people atau mungkin yang menyaksikan acara ini, tiga alasan kenapa sih mereka harus beli unit yang ada di Cendana Park North ini. Nah, ini yang pertama adalah memang satu desain yang bagus, tapi sangat-sangat harganya terjangkau. Yang kedua adalah memang lokasinya susah dibandingkan, karena Lipo Village itu sudah kota yang sudah jadi 30 tahun. Dan sedang merencanakan 30 tahun ke depan, untuk generasi berikutnya dibikin lebih hebat lagi gitu loh. Dan yang ketiga, ini adalah yang musiburuan, karena mungkin ini adalah satu pilihan yang terakhir untuk mengambil rumah milenis di Lipo Village, karena sudah habis gitu ya. Nggak boleh ditunda lagi gitu, dengan harga seperti itu, fasilitas seperti itu, akses seperti itu. Waduh, ini udah kayaknya kesempatan terakhir. Jadi, Cendana Park North, this is it. Wow, this is it. Jadi, ini udah kesempatan kalian banget terakhir nih, buat beli atau mungkin dapetin unit yang ada di Cendana Park North. Yaudah, kalau gitu, terima kasih banyak buat Bapak Yopi Rusli, udah mau ngajakin saya ngeliatin unit yang ada di Cendana Park ini. Terima kasih sekali lagi. Kalau gitu, buat kalian yang mungkin masih penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi tentang Cendana Park North, tinggal buka aja di www.rumah123.com atau tinggal klik aja di link description box yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Karena rumah 123 ada dari kamu nyari rumah sampai nempatin rumah baru kamu. Dan kalau gitu, saya Andis Adam dan Bapak Yopi ke pamit. See you and bye-bye! Terima kasih telah menonton!